Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa TNI Angkatan Darat telah membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait tenggelamnya tank tempur yang merenggut dua orang korban jiwa di Sungai Bogomonto, Purworejo, Jawa Tengah. Kepala Staff Angkatan Darat KASAD Jendral TNI Mulyono menduga ada kelalaian dalam persiswa tersebut. Diduga karena adanya kesalahan manuver serta pengerahan kendaraan alat beratan pas izin mapas TNI AD atau KAASAD. Penyusul adanya peristiwa tank tempur yang tenggelam di Sungai Bogomonto, Purworejo, Jawa Tengah, KAASAD telah menginstruksikan untuk membentuk tim sekaligus investigasi. Hingga saat ini tim investigasi masih bekerja secara menyeluruh termasuk melakukan penyelidikan dengan mencari temuan atau fakta di lapangan. Dari hasil temuan di lapangan, KAASAD mengakui ada kesalahan manuver kendaraan tank tempur. Karena manuver dilakukan di luar asrama komplek militer TNI, tantas izin Mabes TNI AD yang harus diketahui KAASAD. Selain itu pengarahan alat berat atau tank tempur untuk melakukan manuver di pantai juga masih diselidiki, karena sejauh ini tidak ada izin KAASAD. Proses izin baru sebatas memberi tahuan untuk kegiatan outbound. Sementara untuk kendaraan tank tempur sendiri masih layak digunakan. Ya, tapi yakinilah bahwa semua akan kita intensifikasi tidak benar. Ya, tidak ada kita tunggu-tunggu, karena itu juga merupakan evaluasi. Saya akan mengetahui bagaimana prosesnya, apakah terasa bunuh atau tidak, dan sebagainya. Berkaitan dengan kematian kemarin, sebenarnya matinya prajir saya bukan karena kecelakaan, hanya karena menolong menyelamatkan orang-orang yang baik. Nah, sekarang sudah kita angkat, dari segi tanknya sendiri juga tunjukkan masalah. Tapi, ke dalam saya harus mengevaluasi terkait dengan kemampuan prajir dalam mengawal pekerjaan. Dalam peristiwa naas tersebut, dua orang tewas termasuk prajurit TNI, Pratu Randi dan Nyonya Iswandari, Ketua TK Yayasan Ananda.